Kronologi Pajero Tabrak Truk di Tol Kendal 4 orang tewas. Kecelakaan mau terjadi di Tol Semarang, Batang, tepatnya di KM 405, wilayah Desa Magelung, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, Sabtu, 22 Juni 2024, sekitar pukul 7.45 waktu Indonesia Barat. Imbas kejadian tersebut, 4 orang tewas di lokasi. Mereka yang tewas bernama Anas Makrufi, Sudar Majianto dan Imro Atus Syolikhah dari warga Dusun Seduri Kecamatan Wonodadi Blitar. Kemudian ada M. Rizki Mustafa Ramadan dari warga Dusun Wonodadi Kecamatan Wonodadi Blitar. Kejadian bermula saat Pajero yang dikemudikan oleh Ahmad Fauzi melaju dari arah Jakarta menuju Semarang. Setiba di Tol KM 405 Jalur A, terdapat sebuah truk kontener yang tengah berhenti di bahu jalan. I dugaan penyebab kecelakaan masih kita dalami, i imbuhnya. Saat ini, korban meninggal dunia sudah berada di ruang jenazah RSI Walery Kendal. Begitupun dengan korban selamat, yang juga masih menjalani perawatan intensif. Sopir Pajero, Fauzi Sulaiman mengaku dirinya hendak menyalip mobil di depannya. Nahas, ia tak sadar jika terdapat truk kontener yang sedang berhenti di bahu jalan sebelah kiri. Fauzi tak sadar apakah dirinya tengah dalam keadaan menyebut atau tidak. Yang ia ingat, sewaktu hendak menyalip tiba-tiba ada truk yang sudah berhenti di bahu jalan. Salah satu petugas jaga kamar mayat RSI Walery Kendal, Lia menuturkan kondisi korban tewas cukup mengenaskan. Tiga korban diantaranya mengalami luka serius pada kepala. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!